Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar anak-anak kelas 1? Baik, semua di rumah sehat, tetap semangat Semoga kalian di rumah tetap semangat, tetap selalu sehat Jaga kesehatan dan tidak lupa untuk beribadah Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 22 Oktober tahun 2020 Kembali lagi belajar dengan Tuz Ayu Nah, kalian akan belajar apa hari ini? Langsung saja Tema 3, kegiatan bus Tema 1, kegiatan pagi hari Dan untuk muatan pelajarannya adalah PPKM Untuk adanya, 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara di Buddha Pancasila Dan untuk kata kuncinya adalah menghapal sila dan lambang Pancasila Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, mengidentifikasi dan melafalkan bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat Tentu kalian sudah hafalkan bunyi Pancasila itu seperti apa? Nah, yang kedua, mengidentifikasi simbol dan pengalaman Menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Mari membaca Pesmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah, untuk materi selanjutnya adalah kegiatan upacara Pernahkah kalian di rumah upacara? Tentu sudah pernah ya di TK Nah, lihat gambar ini Jika keadaan sudah normal Kalian masuk sekolah Setiap hari Senin kalian akan melaksanakan upacara bendera Dan menggunakan seragam merah putih Hari ini hari Senin Udin sampai di sekolah waktu pagi Setiap hari Senin ada kegiatan upacara Saat bel berbunyi Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan Nah, kalian kalau nanti sudah masuk ke sekolah Kalian akan melaksanakan upacara pada hari Senin Nah, sekarang bunyi dari Pancasila Sebelumnya Pancasila itu apa, Us? Pancasila adalah dasar negara kita, Dik Pancasila adalah dasar negara kita Nah, di sebelahnya itu ada bunyi Pancasila Pancasila Satu, ketuhanan yang maha esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi, Pancasila itu ada lima sila Ya, dihafalkan di rumah Dari sila yang pertama sampai sila yang kelima Selanjutnya, simbol sila sila Pancasila Nah, di sini ada bintang Ada yang tahu bintang itu adalah simbol sila ke Satu, yang berbunyi ketuhanan yang maha esa Yang kedua, rantai emas Nah, rantai emas ini Sila berapa us? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, pohon beringin Sila ke Tiga, persatuan Indonesia Dan yang keempat, kepala bakteng Nah, sila keberapa us? Sila kelima Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Ketujaksanaan dalam permusyawaratan barwakilan Dan yang kelima adalah Padi dan kapas Yaitu simbol dari sila kelima Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, itu tadi adalah simbol dari sila-sila Pancasila Sekarang kalian akan ustadah ajak untuk mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila-sila yang tadi sudah kita sebutkan Nah, yang pertama adalah sila pertama apa bunyinya? Betul sekali Ketuhanan yang maha esan Contoh pengamalan sikapnya adalah Berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT Jadi kalian harus berdoa, bersyukur Nah, itu perhubungan dengan sila yang pertama Ketuhanan yang maha esan Simbolnya apa, dek? Bintang Betul sekali Yang kedua Contoh pengamalan sikap sila kedua adalah Memberi santunan kepada orang miskin Atau orang yang kurang mampu Sebenarnya contohnya ada banyak sekali ya sayang ya Tapi usah yuk disini mengambil contoh satu saja Nah, memberikan santunan ini termasuk sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya apa, dek? Rantai emas Dan yang ketiga adalah Contoh pengamalan sikap yang Sila ketiga Menghargai perbedaan pendapat di antara kelopok Nah, bunyi sila ketiga itu adalah Persatuan Indo-Indonesia Untuk simbolnya adalah Pohon beri Pohon beri Dan pengamalan sikap yang Sila keempat adalah Menghormati keputusan diskusi Keputusan rapat dan lain sebagainya Nah, itu termasuk Contoh pengamalan sikap sila keempat Yang bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Yang simbol silanya adalah Kepala Banteng Dan yang terakhir Yang kelima adalah Contoh pengamalan sikap yang kelima Sila kelima Bertindak sesuai aturan yang berlaku di masyarakat Nah, sila kelima itu kira-kira bunyinya seperti apa, dek? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, untuk simbolnya Padi dan kapas Betul sekali Nah, kalian akan ustadah ajak untuk bermain kuis Nah, kuisnya bagaimana? Buatlah garis untuk mencocokkan simbol silapan-silapan Kepala kotak di bawah ini Sudah siap bermain kuisnya? Ya, mari kita mulai Yang pertama disitu ada simbol Pancasila dan juga ada bunyi Pancasila Nah, kalian ditugaskan untuk membuat garis dan mencocokkan antara simbol dan bunyi Pancasila Ada contoh satu itu di atasnya Kemanusiaan yang adil dan beradab itu termasuk Simbol sila ke Dua Dua Rantai emas Nah, sekarang ketuhanan yang maha esa Kira-kira Simbolnya yang mana? Apakah kepala banteng? Apakah kau beringit? Bintang atau padi dan kapas? Terus sekali Bintang Nah, yang ketiga Persatuan Indonesia Ini adalah sila ketiga Ketiga Nah, simbolnya yang mana? Kepala banteng Pohon beringit atau padi dan kapas? Benar sekali Pohon beringit Nah, sekarang yang keempat Ini bunyi Pancasila nya di atas ya sayang ya Nah, sekarang adalah keagilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya, kira-kira simbolnya apa? Apakah kepala banteng? Atau padi dan kapas? Padi dan kapas benar sekali Apakah? Tuh? Ya, benar sekali Nah, dan yang kelima adalah Kerayatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sila keempat Simbolnya yang mana? Ya, kepala banteng Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti? Nah, ustada harap kalian sudah mengerti ya sayang ya Sudah paham, sudah mengerti Supaya apa? Nanti ketika ada pertanyaan dari Usayu Ada tugas dari Usayu Kalian bisa mengerjakan Tidak lupa Jika ada tugas di dalam BBD Itu juga harus dikerja Dikerjakan Nah, sebelumnya Usayu mau tanya dulu Bunyi dari Pancasila tadi apa? Yang pertama Kita sebutkan lagi ya Pancasila Kalian dirukan usia Satu Ketuhanan yang Maha Esa Simbolnya Bintang Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya Rantai emas Tiga Persatuan Indonesia Simbolnya Pohon beringin Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Simbolnya Kepala banteng Dan yang terakhir Yang kelima adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya Padi dan kapas Diingat-ingat benar Dihafalkan ya sayang ya Supaya nanti bisa menjawab pertanyaan Ya Nanti usia yuk tanyakan Yang bisa mengerjakan Bebas di buku BBD Nah demikian Materi yang usia yuk sampaikan Tentang Bunyi dan simbol Dari sila-sila Pancasila Semoga kalian di rumah Paham Nanti kalau orang paham Bisa bertanya Dari usia yuk ya Nah sekian dari usia yuk Kita akhiri dengan bacaan Hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Hirapil Alamin Sudah? Semoga kalian di rumah Atau belajar ya Jangan lupa ibadahnya Selalu tersenyum Bahagia dan Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax